Kadang-kadang, na'udzubillah ya, kadang-kadang ada orang marahnya sama Allah gitu loh. Marah sama manusia saja yang tidak pada tempatnya nggak boleh. Ini konon mau marah sama Allah, apa katanya? Ah, percuma saja saya udah beribadah. Anak saya nggak patuh sama saya tuh. Ada orang ngomong begitu. Anak saya nggak patuh sama saya. Saya udah beribadah. Saya sudah bersedekah. Kok berat-berat aman sih jadi muslim ini? Udah disuruh bersedekah. Disuruh sholat. Penyakit saya datang. Anak nggak patuh. Ria itu, kata para ulama, bisa dilihat tanda-tandanya. Pertama, suka dipuji orang lain. Gundah jika beramal, tak ada orang lain memujinya. Merasa tersiksa bila amal-amalnya tidak dipedulikan orang lain. Nah, ini bahaya. Jemaat yang dimulayakan oleh Allah. Hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini, dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ashadu an la ilha illallah wahdahu la syarika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nebiyyin la nabiya ba'da amma ba'd Hadirin wal hadirat Bapak ibu jamaah subuh di Masjid As-Sarif BSD yang dirahmati Allah Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat menghirup udara segar menyaksikan indahnya ciptaan Allah ini ketika saatnya nanti ketika kita harus tutup usia tentu saja udara segarnya Allah tak bisa kita hirup lagi airnya Allah tak bisa kita minum lagi ciptaan Allah tak bisa kita saksikan lagi karena itu mumpung masih diberikan Allah amanah usia ini mari kita sama-sama memanfaatkan sebaik mungkin dengan menjadikan Allah sebagai prioritas terbesar kita menjadikan Allah sebagai tujuan terpenting kita karena hanya dengan demikian kita akan menjadi hamba-hambanya yang selamat insyaallah di dunia dan di akhirat Bapak ibu sebagaimana yang dilihat hari ini saya ingin sharing tentang terapi penyakit hati penyakit hati itu jumlahnya bisa ribuan betapa kita ini setiap hari harus berjuang untuk membersihkan hati kita yang banyak sekali noda-nodanya kalau ribuan tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk mengatasi penyakit-penyakit hati ini betapa hampir seluruh kemaksiatan di muka bumi ini yang dilakukan manusia itu berpangkal dari hati yang rusak dari hati yang sakit apapun itu apakah na'udzubillah membunuh berzina mencuri sombong malas itu semua berpangkal daripada hati karena itu penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik kalau penyakit fisik jelas bisa dideteksi kadang-kadang penyakit hati ini susah dideteksi apalagi kalau sampai yang memiliki penyakit hati itu gak sadar kalau dia punya penyakit hati na'udzubillah lebih susah lagi makanya orang yang hatinya sakit ini penghalang untuk bahagia penghalang untuk cerdas secara spiritual ya penghalang untuk bisa menjadi orang yang bersyukur penghalang menjadi orang yang ahli rido gak ada yang bisa dilakukan kalau dia memiliki hati yang sakit karena itu dalam Al-Quran Allah menegaskan a'udzubillahiminasyaitonirrojim kod aflaha mentazaka sungguh ada penggunaan kata kod sungguh aflah aflah itu superlatif sungguh-sungguh orang yang paling beruntung orang yang paling bahagia orang yang dianggap menang dalam menjalani hidup ini adalah orang yang menerus menyadari penyakit hati dalam dirinya dan menyingkirkan dia sucikan mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini bisa menyingkirkan penyakit-penyakit hati tadi yang jumlahnya ada ribuan kata para ulama terutama para sufi hati adalah tempat mangkalnya berbagai perasaan ya disitulah tumbuh kembang antara kebaikan dan keburukan itu pangkalnya dari hati ya orang punya penyakit dengki, iri, sombong merasa lebih suci merasa paling pintar itu kan keburukan itu disitu yang tumbuh tapi kalau dia juga merasa rindu sama Allah mahabbatullah cinta sama Allah rido dengan ketentuan Allah syukur itu kan tumbuh kembangnya kebaikan jadi hati ini menampung kebaikan atau keburukan makanya harus di kita harus belajar mendidik diri kita terus-menerus agar menyingkirkan penyakit-penyakit hati yang buruk hati juga menjadi sumber ilham ya dan permasalahan tempat lahirnya cinta dan kebencian jadi kalau kita mengatakan saya mencintainya itu urusan hati atau saya juga membencinya lagi-lagi urusan hati jadi kalau orang hatinya sakit tentu gak bisa bekerja dia dengan baik gak bisa menerima hidayah gak bisa menerima nasihat orang hatinya sudah sakit kalau hati sudah sakit jadilah kita casing-casing yang berjalan casing mungkin bagus tapi jaringan gak punya maksudnya jaringan sama Allah gak ada karena gak bekerja itu hati na'udzubillah karena itu hati ini adalah muara baik keimanan ya kalau keimanan kokoh biasanya karena hatinya bersih tapi kalau hatinya kotor cenderung kepada kekufuran na'udzubillah kalau hati rusak bawaannya adalah mengikuti syahwat terus-menerus lama-lama syahwat itu bisa jadi Tuhan sama dia karena gak bisa dia kendalikan kalau melakukan hal yang diperintahkan Allah berat dia tapi kalau melakukan yang dilarang Allah malah ketagihan dia ini penyakit hati lagi-lagi kita bersyukurlah kalau kita bisa mendeteksi penyakit hati yang kita miliki ini dan bisa berusaha keras untuk menyingkirkannya beruntung orang yang terus-menerus bisa membersihkan hatinya dan rugilah orang yang mengotorinya jadi tentu saja hati ini sebagaimana tubuh fisik kita juga dapat sakit hati seperti tubuh kita kalau mata kita sakit terganggu kita melihat apalagi kalau sampai buta hati juga ada yang buta hati yang buta itu namanya hati yang sudah bisa jadi seperti disebutkan oleh Allah Allah mengunci hatinya waduh kalau sampai Allah yang mengunci hati kita siapa yang bisa buka itu gak ada manusia yang bisa buka namanya Allah sudah mengunci jangan sampai hati kita ini dikunci sama Allah orang yang menghidap penyakit hati sering sekali tidak menyadari dirinya telah terjangkit penyakit hati nah ini bahaya bersyukur kita kita tidak bisa apa ya tidak ada tanda-tanda yang secara fisik atau sinyal-sinyal yang membuat seorang itu diketahui punya penyakit hati kalau sempat ada bahaya itu nanti kalau sampai masjid ini punya detektor orang yang punya sakit hati begitu masuk pintu masjid bunyi tet tet bisa gak mau datang lagi orang ke masjid jadi ada syukurnya juga ya itu makanya kita harus belajar terus menerus ya kita punya penyakit hati yang mana ini supaya kita mudah untuk menterapinya kadang-kadang tanpa kita sadari teman kita sahabat kita kok rezekinya lebih banyak eh kok rumahnya lebih bagus datanglah setan itu menggoda kita ah dia itu kan bagus karena begini karena begitu wah kita ikutilah perasangka-perasangka kita udah berdosa kita kadang kita yang punya jam terbang tinggi sekolah tinggi banyak dapat penghargaan gelar punya sama orang-orang yang mungkin perjalanannya gak sejauh kita kita langsung merendahkan orang itu kadang-kadang banyak begitu tanpa kita sadari ataupun kita sadari ya malas ke masjid malas baca Quran itu kan penyakit hati juga suka tergesa-gesa itu penyakit hati jadi hampir semua kebaikan atau keburukan lagi-lagi tergantung raja yang dia ikuti raja yang mana jadi hati itu kata Rasulullah itu seperti raja yang memerintahkan kita buat ini lakukan ini atau sikat ini ya maafkan dia atau lampiaskan dendammu kan dari hati semua itu na'udzubillah dan orang yang mengidap penyakit hati tidak akan pernah menggapai kebahagiaan yang hakiki karena hati yang sakit itu akan membuat dia terhijab terdindingi dari kalau kata para supi itu jauh dari muka syafah sup yang dia lihat sebenarnya selalu dari sisi hitam kejelekan ya mudah-mudahan kita tidak memiliki penyakit hati seperti ini karena itu Imam Ibn Watailah mengatakan begitu bagaimana mungkin hati itu mau bersinar dia bagaimana mungkin hati mau menangkap sinyal-sinyal cahaya sementara gambaran-gambaran duniawi gambaran perilaku-perilaku hedonisme konsumerisme betul-betul sudah mendarah daging dalam dirinya itu suarul akwan munta biya fimirati amkai fayar halu ilallah bagaimana mungkin dia mau berjalan di jalannya Allah wahu mukabbalun bisyahawati sementara dia dikekang dikerangkeng oleh sahawat-sahawatnya bagaimana mau berjalan di jalannya Allah dia punya idola yang lain apa idola yang lain itu syahwatnya itu Allah itu cuma disebut-sebut saja tak mungkin dia berjalan di jalannya Allah sementara dia ada yang lain di hatinya bagaimana mungkin dia mau masuk di dalam hadiratnya Allah rahmat Allah dia sendiri tidak bersih dari junuk kelalaiannya masih lalai aja na'udzubillah ya masih lalai aja dikasih harta lalai juga ya dikasih waktu lalai juga dikasih usia udah sepanjang ini lalai juga bacaan Qur'annya gak nambah-nambah fasihnya padahal punya banyak waktu ya jadi saya pikir ini yang di kutip yang saya kutip dari Imam Ibn Wattu'illah jadi orang yang lalai itu katanya adalah orang yang dalam keadaan junuk min janabati wafalati jadi jangan sampai kita ini tanda petik secara spiritual kita sebenarnya berjunuk kita kecuali kita bisa menyingkirkan kelalaian kita dengan banyak muhasabah merenungi dosa-dosa kita merenungi kelalaian kita kalau itu bisa kita singkirkan kita sudah lepas dari junuk kelalaian bagaimana mungkin ada orang yang bisa diberikan Allah tingkat pemahaman yang dalam kedalaman rahasia nikmatnya beribadah itu gak akan sampai orang merasakan nikmatnya beribadah dia sendiri tidak pernah sungguh-sungguh bertobat dari kemaksiatan yang dia lakukan ya kalau Rasulullah SAW istighfarnya bisa 70 kali sehari atau 100 kali kita ini yang dosanya lebih banyak seharusnya sungguh-sungguh banyak beristighfarnya Nabi Adam dikeluarkan dari penjara karena satu dosa aja dosanya satu makan buah kulde kita dosanya banyak sekali karena itu kita gak sampai gak akan pernah sampai kepada rahasia-rahasia nikmatnya kesyahduannya beribadah kalau kita belum sungguh-sungguh bertobat dari dosa karena perkataankah karena perbuatan karena yang dosa tersembunyi dosa yang nyatakah dosa yang disengaja maupun yang tak sengaja sirun awal niatan dan seterusnya nah saya hanya menyebutkan beberapa poin saja karena ribuan penyakit hati dalam diri kita ini tentu harus ada pertemuan banyak kalau untuk bicara penyakit-penyakit hati kalau mau dibahas seluruhnya saya hanya meringkas sedikit mungkin mudah-mudahan kita paham dan kalau memang itu ada kita diberi kesempatan untuk banyak datang kepada Allah berhalwat dari dosa-dosa kita yang pertama malas bekerja malas berfikir kalau orang sudah malas bekerja malas berfikir ini berpangkal dari hati yang buruk ini makanya ada orang yang datang kepada Rasulullah bertanya ya Rasulullah sebutkan berikan saya pengetahuan supaya saya dicintai Allah Rasulullah mengatakan orang orang yang dicintai Allah salah satunya adalah orang yang rajin bekerja rojulun amalun rojulun biadihi itu orang yang dicintai Allah orang yang bekerja dengan tangannya sendiri jangan jangan punya kemampuan tapi minta-minta jadi pengemis itu paling dibenci Allah makanya malas bekerja malas berfikir malas berguru malas belajar itu penyakit hati yang berbahaya dan mustahil dicintai Allah berbicara yang tidak berfaedah kalau bahasa sehari-hari maksudnya bahasa Arabnya itu sum'ah pokoknya ngomong aja pokoknya semua orang harus dengar prestasi dia capaian-capaian dia yang gak penting-penting pun dibicarakan sama dia gak bisa dia memilih mana pembicaraan yang penting mana tidak nah ini penyakit hati juga ini ya karena banyak permusuhan kadang-kadang banyak terjadi pembunuhan itu gara-gara kita gara-gara banyak manusia tidak bisa mengontrol apa yang harus dia bicarakan banyak terjadi perceraian mohon maaf suami-istri bercerai udah puluhan tahun bersama gara-gara ini berbicara yang gak penting-penting gak bisa mengontrol banyak ini terjadi dan banyak efeknya kalau ada orang gak bisa mengontrol itu penyakit hati apalagi kalau sampai riba ya sombo kata Imam Ghazali banyak orang bercerai karena perilaku orang lain yang suka riba itu kita nampak suami orang ngomong sama istri orang di sebuah tempat kita langsung telepon itu istrinya itu suamimu itu lagi ngomong sama istri padahal kan bisa saja orang pas bertemu entah tak sengaja macam-macam tapi langsung ditelepon sama istri atau suaminya di rumah itu gatel sekali langsung mau memberitahu kadang-kadang ini penyakit hati ini marah tidak pada tempatnya kadang-kadang ada orang marahnya sama Allah marah sama manusia saja yang tidak pada tempatnya gak boleh ini konon mau marah sama Allah apa katanya ah percuma saja saya udah beribadah anak saya gak patuh sama saya ada orang ngomong begitu anak saya gak patuh sama saya saya udah beribadah saya sudah bersedekah kok berat-berat amat sih jadi muslim ini udah disuruh bersedekah disuruh sholat penyakit saya datang anak gak patuh ini penyakit hati yang berbahaya betul ini kok malah protes sama Allah apa dikira Allah salah alamat untuk memberi ujian kepada hambanya na'udzubillah hasab degi lagi apalagi sampai iri ada orang bangun renovasi rumah tetangga di sebelah rumah marah-marah sama tukang yang ngerjaya rumah tetangga saya lagi istirahat kamu kerja itu yang benar pelan-pelan orang lagi tidur dimarah-marahi tukang sama tetangga namanya orang bertetangga kalau lagi renovasi rumah pasti membutuhkan suara kalau gak mau butuh suara tinggal di hutan aja sebenarnya dia bukan marah sama tukang tapi marah sama pemilik rumah kok rumahnya bisa direnovasi kok bisa lebih bagus rumahnya daripada rumah saya cuma gak terucap aja itulah iri tadi dengki na'udzubillah ya ada orang pergi ke ngambil fakultas kedokteran di Amerika panas dia apa katanya Allah kuliah ke Amerika bahasa Inggris saja gak jelas kok wah rupanya orang sampai ke Amerika kan banyak faktor kenapa mesti dengki ya itu terjadi na'udzubillah bakhil penyakit hati yang berbahaya juga ya sampai mana sih harta itu harta itu kan cuma dua kita duluan dipanggil Allah atau harta yang duluan meninggalkan kita dalam arti bangkrut gitu aja kalau yang dimiliki berarti bukan aset aset kita yang sudah kita sedekahkan ke masjid itu jadi aset itulah jadi amal jariah kalau yang belum diberikan masih kita simpan kita mungkin keburu meninggal duluan harap itu gak jadi apa-apa kadang-kadang ada lagi anak-anak yang bertengkar tidak saling omongan saya sering diminta ustaz tolong nasihati anak saya kenapa sejak ayahnya meninggal mereka gak saling omongan loh kok bisa kakak berani gak saling omongan iya karena rebutan masalah warisan ayahnya kalau tahulah ustaz begini anak-anak saya setelah ayahnya meninggal lebih bagus ayahnya itu gak ninggal kenapa-apa ini gara-gara ninggal kenapa sesuatu anaknya berebut gak saling umongan itu kakak beradik Allah ini itu penyakit hati yang berbahaya sekali dan ada saya hadir disitu ketika saudaranya meninggal ini kakaknya ini abangnya ini duduk-duduk di warung kopi orang pada melayat dia gak datang kenapa itu tadi soal rebutan warisan tadi banyak sekali penyakit-penyakit hati ada takabur ada ujuk kagum sama diri sendiri ria suka famer banyak penyakit-penyakit hati yang merusak makanya banyak orang yang ibadahnya mungkin kita lihat biasa-biasa saja tapi dia memiliki hati yang lapang tidak punya rasa iri dengkisam orang ada orang dapat nikmat dia ikut senang orang bisa renovasi rumah beli mobil dia ikut bahagia ibadahnya biasa itulah justru orang yang disayangi Allah hatinya lapang dia gak pernah iri dengan rezeki yang diberikan kepada orang lain tapi ada yang kalau hatinya gak bagus ibadahnya misalnya bagus itu bisa hilang semua itu ibadahnya makanya imam ibn wa ta'ilah mengatakan bisa saja orang yang ibadahnya banyak tapi dibenci Allah bisa saja orang yang berdosa tapi disayangi Allah awalnya saya bingung ini kok imam ibn wa ta'ilah bilang begini orang berdosa disayangi Allah yang beribadah dibenci Allah rupanya setelah saya baca lagi maksudnya orang beribadah tapi memunculkan rasa sombong dari ibadahnya sementara orang yang berdosa tadi memunculkan rasa hina dihadapan Allah malu dia datang dia kepada Allah kemudian dia beribadah lebih khusyuk dari orang yang terus-menerus beribadah tapi dia tak pernah merasa berdosa orang yang beribadah tadi jadi Allah benci dengan ibadah dia baik ada penyakit ribah ini hadis Rasulullah s.a.w. barang siapa menolak atau ribah atas kehormatan saudaranya maksudnya tidak melakukan ribah barang siapa menolak ribah maksud menolak ribah tidak suka ribah dia terhadap kehormatan saudaranya niscaya pada hari kiamat Allah akan menolak api neraka dari wajah makanya hati-hati kita berribah ini apalagi sesama sahabat saudara kita kalau kita tahan diri insyaallah Allah pun akan menolak api neraka dari wajah kita Alhamdulillah kalau bagi kita yang bisa mampu menjaga kehormatan kadang-kadang ketika ada orang berbicara buruk tentang seseorang di hadapan kita sebenarnya kata orang bijak ketika dia jauh dari kita dia pun membicarakan kita juga itu ya jadi hati-hati dengan penyakit hati dalam bentuk ribah ini ada penyakit namimah penyakit namimah itu mengadukan mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan yang menyebabkan terputusnya ikatan serta menyulut api kebencian dan permusuhan ketika saya berbicara kepada orang lain tentang Bapak bisa saja bukan maksudnya membicarakan itu dalam konteks yang berbeda tapi disampaikan sama orang yang kita ajak bicara kepada yang bersangkutan itu saja tidak boleh apalagi kalau tujuannya merusak hubungan merusak terputusnya persaudaraan kan banyak itu berapa banyak ini terjadi ya ada sahabat saya sahabat yang dekat sekali bekerja sama seseorang dia tanya sama saya ini real story juga gimana nih saya sudah bertahun tahun kerja sama dia saya rasanya gak dapat apa-apa saya kayaknya hanya dimempatkan saja saya bilang ya coba dipikir lagi kalau memang masih mau bekerja di situ ya teruskan kalau rasanya gak cocok yaudah cari pekerjaan lain ya eh tau-tau orang yang saya kasih masukkan ngomong sama bosnya itu kata Pak Bambang sayang gak 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 cocok melanjutkan terus bekerja sama bapak malah begitu saya kok jadi apa ya alasan dia untuk nah ini kadang-kadang karena kebodohan juga ya namanya dia minta masukan sama saya ada itu salah satu contoh saja kasus mungkin banyak kasus-kasus yang lain gara-gara suka namimah tadi mengadukan ucapan kan kadang-kadang ucapan itu ada konteksnya disitulah kita yang bersangkutan memilih nasihat ini tujuannya baik apa buruk nah itu jadinya namimah karena kebodohan tadi sejahat-jahat hamba Allah kata Imam Kotadah orang yang suka menghina suka memaki suka mengadu ini sejahat-jahat manusia penyakit hati juga kita kutip coba ucapan Ibn Qoyim yang sangat menggetarkan ini apa katanya di dalam hati setiap kita ini dalam hati kita ada rasa khusut yang tidak bisa diurai kecuali dengan menghadap kepada Allah yang lain belum tentu bisa menyembuhkan datang kepada Allah jujur emang seberapa khusut si ibadah kita selama ini sudah dikasih Ramadhan 30 tahun 40 tahun seberapa bagus puasa kita datang kepada Allah adukan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya cuma 9 kali dapat puasa Ramadhan ini kita dikasih 40 kali kalau usia kita sudah 50 datang kepada Allah mungkin hati kita yang khusut itu bisa diurai ada kesepian ini kok sepi ini walaupun lockdown di rumah sama keluarga ada kesepian apa yang salah makanya heran ada survei sejak covid-19 ini disurvey kok semakin banyak rumah tangga yang bercerai kalau kita pikir-pikir kalau keluarga banyak kumpul di rumah sejatinya disitulah momentum memperbaiki komunikasi memperbanyak komunikasi di rumah keluarga kumpul-kumpul sholat berjamah di rumah baca Quran barang-barang seharusnya lebih harmonis ini kok malah penelitian lebih banyak yang bercerai karena kasus covid ini tapi mungkin ada alasan lainnya atau mungkin karena faktor ekonomi atau apa nah itu penyakit hati kok bisa bercerai begitu ada hati yang sakit ada tetangga saya itu begitu covid-19 ini mobil fortunernya ditarik sama showroom gak bisa bayar cicilan lagi ternyata gak selesai disitu ujian datang lagi memang istrinya pulang ke rumah gak karena udah berat ekonominya jadi mobil ditarik istri pun pergi artinya ujian berat ini ya mungkin dari itu akumulasi saja dari awal mungkin terlalu maksah ingin sekali beli fortuner cicil padahal uang masuk gak menentu penyakit hati juga ingin nampak wah jadi yang ditampilkan cuma topeng topeng saja aslinya gak seperti itu nah dunia mengajarkan begitu banyak sama kita jadi kita kok memiliki hedonisme konsumerisme yang mengerikan kadang-kadang karena tawaran-tawaran sekali kita buka iklan mobil di handphone tiap hari keluar gak diminta lagi disitulah kita harus jaga jaga hati kita jaga kemampuan kita pantas gak kita beli ini ada kesedihan yang tidak bisa terhapus dalam hati kita kecuali dengan kebahagiaan mengenal Allah ada kegelisahan yang tak bisa kita merasakan tenangan kecuali datang kepada Allah ada kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cintanya kembali kepadanya selalu mengingatnya itulah obat penyakit hati yang berat orang kalau sudah hatinya sakit mau dikasih seluruh isi dunia ini pun merasa kurang aja dia miskin aja dia kalau hati sudah sakit itulah itulah bahayanya hati yang sakit dalam hadisnya Rasulullah setiap kita itu ada penyakitnya setiap sesuatu ada penyakit itulah yang harus kita jaga berbuat baik pun ada penyakitnya apalagi berbuat jahat kalau berbuat baiknya tujuannya untuk riak makanya setiap sesuatu ada penyakitnya makanya jaga supaya jangan berlanjut penyakit penyakit bicara suka bicara ujung ujungnya bohong penyakit ilmu lupa penyakit ibadah riak punya ahlak yang mulia kadang-kadang jadi wujud kagum sama diri sendiri penyakit berani terlalu berani jadi suka menyerang penyakit dermawan kadang-kadang diungkap juga mengungkap pemberian kan ada penyakit penyakit yang cantik yang tampan jadi sombong penyakit bangsawan punya keturunan katanya darah biru jadi membanggakan diri punya penyakit malu penyakit dari malu apa malu bagus tapi kalau terlalu berlebihan jadinya lemah penyakit penyakit mulia menyembongkan diri penyakit kaya bukan gak boleh kaya tapi penyakitnya itu ada jadi kikir Alhamdulillah kalau ada yang kaya malah semakin kaya makin dermawan penyakit royal hidup mewah penyakit itu semuanya ada penyakitnya setiap detik kita dihantam dihantui oleh berbagai macam penyakit kalau kita tidak bisa mengontrol diri di dalam diri ini yang menjadi raja kita lanjutkan kita harus kenal sifat-sifat hati kita ada namanya hati yang lalai ini yang suka menangguh kewajiban lalai itu kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita memiliki hati yang lalai ada yang namanya hati yang sakit ya napsunya menguasai diri membawa ke arah kejahatan kita berlindung juga dari hati yang sakit ada hati yang mati wah kalau hati sudah mati bayangin menolak segala nasir tapi kita bermohon memiliki model hati yang terakhir ini hati yang hidup mudah-mudahan hati kita semuanya hidup hati yang dihiasi dengan nilai-nilai murni hati yang diisi dengan nilai terpuji yang saya katakan di awal tadi yang ahli dalam syukur ahli dalam rito itu namanya hati yang hidup hati yang selalu bahagia hati yang selalu memaafkan nah itu hati yang hidup tidak ada dendam yang terus dibawa sampai mati kadang-kadang ada orang itu dendamnya bertahun-tahun bukan soal salah dia apa tapi soal kita sendiri ini bagaimana kita menyingkirkan penyakit dendam tadi itu bukan masalah dia kalau dimana saja ada saja orang yang buruk kalau gara-gara itu kita jadi terbawa-bawa dendam ya itu penyakit hati juga ada orang yang sebenarnya sudah putus hubungannya dengan Allah ya karena hati itu juga tadi siapa itu siapapun yang telah menjadikan dunia sebagai tujuannya dia tidak lagi punya hubungan dengan Allah na'udzubillah dan Allah akan menjadikan baginya empat keadaan apa itu kegelisahan yang tak pernah putus gelisah aja ya apa yang kurang gelisah udah dikasih ini dikasih itu kurang gelisah cemas apa ini ada jamah saya bilang ustaz saya sebenarnya kalau sebulan itu ada rezeki 400 juta sebulan karena bisnis tapi gak cukup aja ustaz itu ada saja kebutuhan saya bilang kalau cara berfikirnya begitu satu M pun sebulan ya gak cukup juga ya karena orang kadang-kadang mengikuti sesuai pendapatan jadi lasak gitu ya mentang-mentang memang uangnya banyak kemana-mana ya habis aja balik-balik melancong ke luar negeri lihat anaknya yang tiga orang sekolah di luar negeri digatangi terus belanja ini apa satu M pun habis saya bilang makanya gelisah tak pernah putus kefakiran tanpa kecukupan fakir aja sejak kita kenal dia udah berpuluh-puluh tahun nasal ditanya gimana kabarnya aduh gawat ini masalah ini dari dulu gitu-gitu aja jawabnya padahal secara penampilan kita lihat dia lebih mentereng ya tapi fakir aja bawaannya nah ini tadi yang putus hubungannya dengan Allah begini na'udzubillah jangan sampai kita putus hubungan sama Allah ada orang yang udah lama gak jumpa begitu jumpa bolak-balik telepon ya minta apa mau minjam hutang kalau seterusnya begitu kalau nelepon pas hutang kita lihat kehidupannya sebenarnya jauh lebih bagus ya itu tadi penyakit hati juga orang yang suka hutang itu kata Rasulullah orang yang tidak punya harga diri kecuali hutang yang untuk yang mendesak sembako iyalah kalau hutang untuk gaya-gaya saja untuk ini untuk penampilan itu penyakit hati juga kefakiran tanpa kecukupan angan-angan tanpa batas kita boleh berharap bercita-cita tapi kalau angan-angan tanpa batas itu itu penyakit hati itu bikin putus hubungan dengan Allah kerja keras tanpa akhir ya kayak cerita ini ada jamah saya di pos pengumben sana itu waktu masih biasa-biasa saja rajin ke masjid masih normal lah begitu punya bisnis ini tambah ini buka cabang sana sini makin sibuk gak pernah lagi ke masjid jadi ini kerja keras 24 jam malah malah katanya aduh ini bisnis makin banyak cabang makin banyak gak pernah ke masjid lagi gak sempat jadi ini makanya ada itu yang datang ke Imam Safi saya kok gelisah terus kata Imam Safi itu minta sama bosmu itu supaya gajimu dikurangi aduh kok minta gaji dikurangi begitu minta gaji dikurangi masih datang lagi saya masih gelisah minta kurangi lagi gajimu setelah itu setelah dikurangi baru dia merasa tenang datang lagi ke Imam Safi Alhamdulillah ternyata saya setelah dikurangi gaji saya kok jadi tenang kata Imam Safi ya jelas aja karena selama ini engkau bekerja memang cocoknya digaji segitu bukan yang sebelumnya yang lebih besar gak berkah dia ya kira-kira seperti itu jawaban Imam Safi kalau memperturunkan keinginan berapapun ya kurang ada lagi namanya penyakit ujub apabila kamu melihat kekikiran yang ditaati kata Rasulullah hawa nafsu yang diikuti dunia yang diutamakan dan takjub jika semua orang mengikuti pendapatnya selamatkan dirimu jangan engkau ikut-ikut melakukan hal yang seperti itu itu ujub katanya buddha syahwat juga bagian dari penyakit hati yang berat orang yang cerdas ialah orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan beramal untuk hari sesudah kematiannya ada penyakit dengki atau hasad ini materi sudah saya kirim ke pengurus nanti jangan maaf bapak ibu kalau mau materi ini silahkan nanti mungkin ada di grup WA di sharing hindari sifat dengki karena ia akan memakan amalan kamu jadi percuma aja baca Quran sholat percuma aja puasa ya kalau masih ada sifat dengki ini itu memakan amalan puasa sholat baca Quran sama seperti api memakan kayu yang kering tidak ada iri hati kata Rasulullah kecuali terhadap dua perkara boleh iri tapi terhadap kecuali terhadap dua perkara apa itu kita iri dengan orang yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan di jalan Allah itu kita wajib iri kita ingin mencuntuh dia atau kita iri ada orang diberi Allah ilmu dan kebijaksanaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya kalau bisa kita juga seperti itu itu iri boleh kalau untuk yang ini jangan untuk yang lain riak itu kata para ulama bisa dilihat tanda-tandanya pertama suka dipuji orang lain gundah jika beramal tak ada orang lain memujinya merasa tersiksa bila amal-amalnya tidak dipedulikan orang lain nah ini bahaya udah riak lain terakhir ini yang penting ini dari penyakit hati itu kita lihat dari nasihat Rasulullah kepada ahli bin nabi tulik wahai ahli orang yang ria itu mempunyai tiga ciri yang pertama rajin beribadah ketika dilihat orang malas ketika sendirian ingin mendapat pujian dalam segala perkara kata Rasulullah wahai ahli jika engkau dipuji orang maka berdoalah kalau ada yang memuji kita berdoa kita ya Allah jadikanlah diriku lebih baik dari yang dia katakan ampunilah dosa-dosaku yang tersembunyi darinya dan janganlah kata-katanya mengakibatkan siksaan bagiku ini gara-gara dipuji sedikit udah langsung ada itu orang begitu gara-gara dalam sebuah seminar dia menjadi narasumber gak dipanggil sama gelar-gelarnya marah dia sama MC-nya saya itu bisa menjadi S3 ini dengan menghabiskan ratusan juta marah dia sama MC-nya na'udzubillah apakah kamu mau mengganti nama saya dengan memotongkan saya ekor sapi saya hadir juga itu disitu na'udzubillah jangan sampai kita ini kan orang yang ujub tapi kita gak tahu sadar gak dia dengan ujubnya nah ini dia penyakit hati yang dalam bentuk ria itu kata Rasulullah takutlah dengan ria karena ia lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut lalu salah seorang bertanya ya Rasulullah bagaimana kita mewaspadai ria supaya hilang penyakit ria ingin dipuji ini Rasulullah menjawab berdoa lah dengan doa ini ya Allah kami berlindung kepada engkau dari mempersekutukan sesuatu denganmu maksudnya seperti sehebat apapun kita itu hanya titipan saja apa yang kami ketahui dan kami mohon ampunan dari apa yang tidak kami ketahui ciri-ciri sombong ini bisa dilihat dari ucapannya jika bukan karena aku gak mungkin itu saya lah ya dulu karena saya lah itu masjid bisa berdiri sombong bila bergaul dengan orang lain selalu memuliakan dirinya sendiri bila bergaul suka melecehkan orang lain bila dinasihati bersikap kasar memandang diri selalu lebih baik dari orang lain naudzubillah ini penyakit hati yang berbahaya betul termasuk penyakit yang suka cemas gelisah ini datang apa apa kata ibu maksud kalau penyakit rasa gelisah itu menimpamu maka pergilah mengunjungi tiga tempat yang pertama tempat orang membaca Al-Quran engkau baca Al-Quran atau engkau selalu dengar baik-baik orang yang membacanya itu akan menghilangkan penyakit cemas dan gelisah yang kedua engkau pergi ke majlis-majlis pengajian yang mengingatkan hatimu kepada Allah ketika engkau cari waktu yang ketiga cari waktu dan tempat sesekali di tempat yang sepi berhalwat dengan Allah disana engkau akan merasakan ketenangan itu kata Ibn Mas'ud hati yang berkarat itu bisa dilicinkan dibersihkan kata Rasulullah dengan banyak mengingat maut dan membaca Al-Quran hati kita ini bisa berkarat hanya dengan membaca Al-Quran dan ingat maut banyak-banyak ingat mati itu akan membuat hati kita tidak berkarat nah ini terakhir disini ini kesimpulannya supaya hati kita ini bisa hidup kita menyengkirkan penyakit hati yang membahayakan banyak berzikir kenapa kita disuruh berulang-ulang zikir karena kita akan menjadi seperti yang kita ulang-ulang katakan ketika kita mengatakan Ya Aziz Ya Aziz Wahai Engkau Allah yang Mahamulia Allah akan kasihkan kita kemuliaan itu Allah akan jaga lisan kita jaga kaki kita untuk pergi ke tempat-tempat yang mulia itu kembalinya kepada kita itu the power of repetition kita akan menjadi yang sering kita ulang-ulang ada sejamaah di masjid Tebet Al-Ithihad ketika sujud ternyata tidak bangkit-bangkit lagi rupanya wafat waktu sujud ditanya sama keluarga apa amalannya amalannya zikir atau doa yang minta supaya berakhir dengan husnul khatimah ternyata dia ini mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah Allahumma jadikan sebaik-baik umurku umur jelang kematianku sebaik-baik ibadahku detik-detik kematian sebaik-baik hariku saat berjumpa dengan engkau ya Allah ternyata itu diamalkan betul-betul wafat dalam keadaan sujud nah saya pikir luar biasa rutin bersedekah ini akan menyingkirkan penyakit hati rutin bersedekah selalu ingat mati jelas makan-makanan yang halal akan menyingkirkan penyakit hati kita itu hati kita itu kata para ulama juga sering tergantung dengan makanan kita kalau banyak makanan yang keras-keras yang alat-alat hati kita pun jadi alat itu susah menangkap kebenaran karena orang itu tergantung pada makanannya mungkin bapak ibu pernah lihat di youtube ada orang sanggup makan tikus hidup-hidup gitu tikus masih hidup-hidup dimakan lipas-lipas serangga-serangga macam gak ada makanan yang lain itu gimana hatinya mau bagus senantiasa bermuhasabah diri bergaul dengan orang-orang soleh beruntung masjid as-sarib ini membuat taklim-taklim begini sehingga kita bisa berkumpul sesama kita insyaallah ini akan menghidupkan hati kita saya kira demikian bapak ibu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan kita dianugerahkan Allah hati yang khusyuk hati yang bersyukur hati yang rido disingkirkan penyakit-penyakit hati yang masih bersarang dalam diri kita kalau ada yang mau didiskusikan silahkan kalau tidak ada kita langsung tutup dengan doa baiklah ingin bertanya silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam berkaitan dengan berkaitan dengan sifat-sifat kejapin di bulan arman ini pernah kita ada lagi mafsu turban ini dibandingkan kerana dunia setan ini mempunyai dirasian apakah mempunyai dirasikan kita sendiri atau kita harus walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ada hadis seperti itu bahwa di bulan suci ramadhan setan-setan itu dibelenggu, diikat sebenarnya kan setan itu lemah sekali ketika posisi kita sangat kuat maksud hadis itu ya setan yang benar bukan dari diri kita sendiri setan itu sangat kuat ketika kita lemah jadi berdasarkan kecenderungan-kecenderungan kita yang memang lebih pilih yang mana ini kalau memang lebih kuat kecenderungan itu kepada yang buruk disitulah ya walaupun di bulan ramadhan walaupun setan dibelenggu ya tentu saja memang setiap kita kan punya potensi untuk ada potensi ada potensi-potensi keburukan itu jadi hadis itu bisa dua maknanya bisa setan yang dalam arti yang sesungguhnya yang dibelenggu tetapi bisa juga setan dalam arti potensi buruk itu sudah begitu mendominasi sehingga kita dikalahkan oleh syahwat kita sendiri saya pernah dengar ucapan begini mungkin ini guyon juga ini manusia-manusia suka menyalah-nyalahkan setan dia yang berbuat setan disalahkan padahal dia kejahatannya lebih canggih kalaupun setan pensiun saya pikir kejahatan akan tetap ada di dunia ini kalau kecenderungan manusia itu memang lebih besar kejahatannya saya pikir kejahatan tidak akan pernah hilang jadi saya pikir para ulama bisa menerjemahkan keduanya itu pak bisa setan dalam artinya setan yang sesungguhnya memang dibelenggu tapi karena kecenderungan buruk itu lebih besar jadi masih tetap ada kejahatan-kejahatan di bulan suci Ramadan saya pikir begitu pak kita tutup dengan doa pak atau bagaimana baik mari sama-sama kita tutup ta'lim kita dengan bermunajat, bermuhasabah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita membersihkan hati kita sehingga kita memiliki hati yang sehat hati yang hidup hati yang menjadi sumber kebaikan ya Allah ya Tuhan kami betapa kami menyadari ya Allah kasih sayangmu yang kau berikan kepada kami kami menyadari ya Allah engkau begitu cinta kepada kami engkau berikan kami kesempatan untuk belajar bertahun-tahun engkau izinkan kami hidup bertahun-tahun engkau izinkan kami merasakan nikmatnya pemberianmu ya Allah kami menyadari ya Allah betapa kami masih lalai banyak nikmat yang tidak kami syukuri ya Allah banyak nikmat yang tidak kami syukuri ya Allah banyak kesempatan yang tidak kami gunakan sebaik-baiknya ya Allah banyak rezekimu yang tidak kami balas dengan ketaatan tapi justru kami balas dengan kemaksiatan betapa malunya kami ya Allah hari-hari kami tidak selalu kami isi dengan berzikir menyebut asmamu ya Allah padahal nikmatmu terus turun kepada kami siang, malam, pagi tidak selalu kami isi dengan beribadah dengan berzikir kepadamu ampuni kami ya Allah padahal kami menyadari ya Allah kami tidak punya apa-apa kecuali hanya pemberianmu ya Allah kami menyadari engkau yang menentukan hidup kami engkau yang menentukan nasib kami takdir kami ada dalam genggamanmu ya Allah bahkan ubun-ubun kami ada di tanganmu ya Allah kapan saja engkau berkehendak memanggil kami kami tak kuasa menolaknya ya Allah ya Allah, ya Tuhan kami di bulan suci Ramadanmu ini ya Allah mampukan kami untuk menyingkirkan segala penyakit-penyakit hati kami yang mengganggu kehusyukan kami dalam beribadah kepadamu ya Allah di sisa-sisa usia kami ini ya Allah tambahkan rasa khusyuk kami tambahkan rasa syukur kami ya Allah ampuni kami jika kami memiliki hati yang buruk sebusuk, sejelek, sekotor apapun penyakit hati yang pernah bersarang singkirkan ya Allah gantikan penyakit-penyakit hati kami dengan hati yang syukur hati yang penuh ikhlas hati yang tidak ada lagi dendam hati yang penuh bahagia ya Allah hati yang penuh kelapangan ya Allah ya Tuhan kami ampuni dosa orang-orang yang begitu banyak jasanya kepada kami ya Allah ampuni dosa para pengurus masjid asharib ini ya Allah kalau mereka pernah berdosa ya Allah berikan mereka balasan kebaikan yang karena mereka bisa terlaksananya taklim-taklim di masjid ini ya Allah mereka begitu berjasa kepada kami ya Allah begitu juga kepada kedua orang tua kami yang tentu banyak jasanya kepada kami jika orang tua kami masih hidup berikan kesehatan pada mereka sayangi mereka ya Allah jika kedua orang tua kami sudah engkau panggil lapangkan kuburnya terangi alam barzahnya ya Allah balaslah kebaikan kedua orang tua kami yang begitu banyak jasanya kepada kami yang mengorbankan waktunya untuk kami mengeluarkan keringat bahkan darah mereka tumpahkan untuk membesarkan kami jadikan kerja keras mereka menjadi jalan kemuliaan menjadi jalan ke surga ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami tidak tahu sampai kapan kami hidup di muka bumi ini ya Allah kalau engkau memanggil kami pada waktu yang dekat ini jujur kami belum siap ya Allah ibadah kami masih sangat sedikit tapi jika takdirmu mengatakan ajal kami sudah tidak lama lagi kami hanya bisa bermohon kepadamu ya Allah panggillah kami saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah jangan kau panggil kami saat kami sedang lalai mengingatmu ya Allah engkau mudahkan engkau lembutkan engkau ringankan sakaratul maut bagi kami ya Allah jadikan akhir hidup kami semua dengan husnul khatimah kami titipkan keluarga kami ketika engkau memanggil kami kami titipkan pasangan kami kami titipkan anak-anak keturunan kami mudah-mudahan mereka tetap konsisten istiqomah di jalanmu ya Allah Allah ma'arabbana hawin alina fi sakaratil maut wa'annajata minal nari wal'affa indal hisab rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati asanah waqinna azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin bila itofiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh